Presiden Indonesia Jokowi Dodo ingin Australia menjadi anggota perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Hal itu disampaikan dalam KTT khusus para pemimpin ASEAN di Sydney, Australia. Jokowi tertarik pada Kambera yang memainkan peran regional yang lebih besar dalam masalah pertahanan, perdagangan, dan keamanan. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Malcolm Trunbel mengatakan bahwa dia tersanjung dengan komentar Jokowi. Namun ia menekankan bahwa masalah ASEAN adalah urusan ASEAN. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Jowana yang juga pengamat politik luar negeri mengatakan sangat kecil kemungkinan Australia diterima oleh kepala negara ASEAN lainnya. Pasalnya, masih ada sejumlah negara yang mengantri untuk masuk ASEAN, seperti Timur Leste dan Papua New Guinea. Selain itu, para pemimpin ASEAN juga akan mempertimbangkan arah pemerintahan Australia yang kerap berubah. Australia lebih senang dianggap sebagai bagian dari masyarakat Eropa. Perlu diketahui, Australia saat ini bukanlah anggota ASEAN. Namun Australia aktif menjadi mitra dialog ASEAN yang memiliki anggota Brunei, Kamuja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam sejak 1974. Australia dan ASEAN pertama kali memulai pertemuan puncak pimpinan dua tahun pada 2016 di Viantin. Apa kepentingan Indonesia mendorong agar Australia masuk ke ASEAN? Apa kepentingan Australia dan keuntungan untuk bagian negara-negara ASEAN? Tim libutan, berjahat satu, Jakarta. Australia masuk ASEAN, mengapa Jokowi mengajak Australia untuk masuk ke ASEAN? Dan kita akan membahasnya bersama Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmanto Juwana, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang sudah ada di layar televisi Anda. Prof Hikmanto, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di dialog pagi hari ini. Prof, kalau kita bicara soal apa yang dilakukan sama Jokowi di Sydney kemarin, ini gesturnya itu lebih ke kesungguhan Jokowi untuk mengajak Australia atau sebetulnya ini ya kalau nanti responnya positif bagus juga sebetulnya? Nah ini gimana melihatnya? Begini, kalau saya melihat gesturnya ini adalah bahasa-bahasa politik ya. Sesuatu yang katakanlah disampaikan secara mungkin ikhlas, secara lugas begitu ya. Dan kita dengar bahwa Perdana Menteri Turnbull juga mengatakan bahwa kami tersanjung. Jadi ini ada bahasa-bahasa politik. Tapi bahasa-bahasa politik ini di hubungan diplomasi itu hal yang biasa? Menurut saya hal yang biasa. Karena perlu juga dipahami bahwa realitasnya memang tidak semudah apa yang dikatakan oleh Presiden. Kenapa saya katakan seperti itu? Tadi sudah dikutip bahwa bagi Australia, masyarakatnya ini punya dua pandangan. Kadang mereka menganggap bahwa mereka itu bagian dari tanda kutip Asia, lebih dekat dengan Asia. Dan ini direflexikan dalam pemerintahnya. Jadi ketika pemerintah dipimpin oleh partai buruk, maka mereka menganggap bahwa Australia ini harus dekat dengan Asia. Tetapi ketika pemerintah Australia ini dipimpin oleh partai dari konservatif seperti Turnbull sekarang, mereka merasa bahwa Australia ini bukan bagian dari Asia. Tetapi mereka lebih dekat dengan Eropa. Karena memang di sana banyak sekali orang dari Eropa. Ini karena masalah lebih ke keturunannya ya? Betul sekali. Bukan karena ke geografisnya? Betul sekali. Nah sementara kalau kita lihat dari sisi ASEAN, perlu diingat bahwa Indonesia itu hanya satu dari sepuluh anggota ASEAN. Nah menurut ketentuan di ASEAN, maka kalau misalnya ada permintaan atau permohonan dari suatu negara untuk masuk ke negara ASEAN, maka ada ketentuan yang sudah diatur dalam piagam ASEAN. Nah dalam piagam ASEAN itu disebutkan misalnya harus lokasinya itu di lingkungan yang kita sebut sebagai Asia Tenggara. Yang kedua adalah semua negara ASEAN harus menyetujui. Nah ini yang jadi permasalahan kalau semua negara ASEAN harus menyetujui. Artinya tidak bisa hanya Indonesia saja yang mengajak terus kemudian menyetujui. Meskipun Indonesia sebetulnya perannya sangat besar di ASEAN itu, itu tetap saja harus ada persetujuan dari negara anggota lain. Sambil contoh Timor Leste. Timor Leste ini sudah melakukan aplikasi untuk menjadi anggota ASEAN, tetapi ditolak oleh Singapur. Padahal Singapur kalau kita lihat sebenarnya kecil, tetapi kan secara ekonomi mereka juga besar ya. Dan di dalam ASEAN itu one state, one vote. Jadi satu negara, satu suara. Jadi tidak melihat dari besarnya suatu negara. Oke, kalau kita melihat kan memang dari mekanisme untuk penerimaan anggota itu tadi memang ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Tapi kalau dari respon pemerintah Australia sendiri dengan mengatakan bahwa mereka tersanjung, tapi memang ada kalimat keduanya ya, bahwa masalah ASEAN itu adalah ASEAN. Nah ini sebetulnya melihatnya seperti apa? Apakah sebetulnya mereka juga punya, apa namanya, sedikit keinginan untuk bergabung, tapi kok kayaknya masalah mereka itu bukan masalah kita atau bagaimana? Kalau menurut saya sih lagi-lagi ini jawaban, gesture bahasa politik. Iya, jadi bahasa-bahasa politik yang mengatakan bahwa ya kami tentu akan tersanjung, namun demikian saya akan persilahkan ASEAN mengurus ASEAN. Karena itu mengatakan bahwa sementara ini Australia ini tidak tertarik untuk menjadi anggota dari ASEAN. Meskipun sebetulnya banyak hal yang mereka dapat juga sebetulnya dari kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Menurut saya, Australia itu akan lebih beruntung kalau dia menjadi mitra dialog ASEAN daripada menjadi anggota ASEAN. Karena kalau dia menjadi anggota ASEAN, berarti dia harus tunduk pada pemerintah pusat ASEAN. Sekarang ini dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN, itu kita menjadi, tanda kutip ya, provinsi di antara negara ASEAN berkaitan dengan masalah perdagangan, investasi, dan lain sebagainya. Artinya kita sangat terikat sebetulnya di dalam kerjasama negara-negara ini. Betul sekali. Sementara Australia merasa bahwa mereka mempunyai ekonomi yang sangat besar sekali, justru mereka akan merasa satu level katakanlah dengan ASEAN. Karena kita punya ASEAN dengan misalnya Cina, ASEAN dengan Uni Eropa, dan lain sebagainya. Dalam konteks itulah, Australia akan lebih merasa diuntungkan kalau dia menjadi mitra dialog, bukan sebagai anggota. Oke. Nah, tapi kalau dari pemerintahnya mungkin tadi dikatakan sama Prof bahwa pemerintahan saat ini yang konservatif itu memang tidak melihat mereka sebagai bagian dari ASEAN. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri, ini di luar dari partai oposisi, dari masyarakatnya sendiri, sebetulnya menilainya seperti apa Prof? Ya, mereka tentu terpecah juga ya. Nah, ini yang kita bisa lihat bahwa kalau misalnya masyarakatnya ketika itu banyak yang menganggap bahwa mereka bagian dari Asia, tentu yang akan dipilih mungkin partai buruh. Di samping juga isu-isu yang akan dimunculkan oleh partai buruh. Tapi sebaliknya demikian. Nah, dalam konteks seperti itu, saya merasa bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengatakan secara konklusif bahwa rakyat Australia itu mereka ingin menjadi bagian dari Asia daripada Eropa. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya, ini kalau kita melihat untung rugi, mungkin bagi ASEAN ini memberikan banyak keuntungan juga sebetulnya. Bagi Australia juga mungkin juga ada keuntungan yang bisa mereka ambil. Kalau seandainya memang keputusan untuk bergabung itu memang sampai sekarang belum terlihat. Tadi Anda mengatakan bahwa lebih baik kalau ini memang berdiri sejajar gitu sebagai mitra, apa kira-kira yang bisa dilakukan lebih dari hubungan ASEAN dan Australia ini? Ya, yang pasti adalah kita harus seperti juga ASEAN dengan Cina gitu ya, melakukan perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan yang intinya adalah menghapuskan tarif barrier. Oh, oke. Hambatan-hambatan dan lain sebagainya itu. Tetapi yang kita inginkan juga jangan kemudian Australia melihat ASEAN sebagai pasar. Tetapi Australia harus melihat Indonesia juga, maaf ASEAN, sebagai tempat berproduksi. Terutama Indonesia, karena terus terang dengan masyarakat ekonomi ASEAN ini, sebenarnya kan idenya adalah kita ASEAN ini bisa menjadi tempat produksi, berproduksi bagi investor dari pancanegara. Tetapi yang jadi masalah adalah ternyata di antara negara ASEAN kita masih bersaing untuk mengundang investor untuk membuka industri mereka di sini. Oke. Idenya sekali lagi karena masalah penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya, lain sebagainya. Oke, jadi di dalam ASEAN sendiri sebetulnya banyak permasalahan yang belum selesai juga sebetulnya. Betul sekali. Jadi akan sangat sulit sebetulnya kalau kita, apa namanya, berharap ASEAN itu bekerja sama dengan negara-negara yang ya sebetulnya cukup punya potensi untuk meningkatkan ekonomi kawasan. Kalau memang negara-negara di dalam kawasan ASEAN sendiri sebetulnya saling berkompetisi. Belum solid di dalam kekompakan itu. Memang harus dibedakan kalau misalnya saya ambil contoh di Uni Eropa, mereka kan juga pada satu titik menjadi masyarakat ekonomi Eropa lalu kemudian jadi Uni Eropa. Dan pada waktu itu banyak negara-negara Eropa Timur menghendaki masuk di dalam Uni Eropa. Oke. Begitu ya, karena melihat bahwa kesulitan dari Uni Eropa dan keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Tetapi juga ketika Turki melihat Uni Eropa sebagai suatu organisasi yang mungkin menguntungkan bagi dia, itu ketika dia aplikasi itu selalu ditolak. Karena masalah geografisnya. Karena Turki itu dianggap sebagai lebih Asia daripada Eropa. Jadi ada penolakan juga kalau misalnya Uni Eropa. Nah, apa yang terjadi di Uni Eropa itu bisa kita refleksikan di ASEAN juga. Dalam kaitan misalnya akan sulit bagi masyarakat Australia untuk dapat dikatakan bahwa mereka merupakan masyarakat Asia. Oke. Ya, karena mungkin masalah keturunan dan lain sebagainya. Sehingga untuk menyatukan, kalau di level pimpinan mungkin gak mudah ya. Tetapi kalau misalnya di level masyarakat ini akan sulit. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akan ditemui ketika benar-benar Australia itu mengajukan aplikasi untuk menjadi bagian dari ASEAN. Oke, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan di sekitar berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.